Tumcupana sakogi mewo razeho Tumbulana sakogi wo andazeho Oke sahabat pada sore hari ini saya akan menanam seraya di lokasi ini Karena habis hujan dan ini sudah saya babat tadi ya Ada rumputannya di sekitar sini Dan ini sengaja tidak saya musnahkan rumput-rumput ini Karena tempatnya ini paling bawah dekat dengan sungai dan miring ya Jadi saya khawatir nanti tergerus air hujan dan tanahnya menurun Oke sahabat ini dia seraya akan kita tanam yang saya semai 2 minggu yang lalu Di dalam wadah ini ya diberi air Dan sekarang sudah 2 minggu dan kita akan tanam karena sore hari ini habis hujan Ada pun alasan menanam serai ini 4 bulan yang lalu saya browsing untuk mengantisipasi mendekatnya ular ke lokasi atau ke rumah Salah satunya ialah dengan menanam serai Karena dengan wanginya ular akan sedikit takut ya Kemudian yang kedua Saya seorang herbalis ini baik untuk kesehatan untuk kebugaran tubuh dan juga ini baik untuk menyeimbangkan zat gula di dalam nasi putih untuk penderita diabetes Namun karena video kita pertanian bukan kesehatan ya Jadi tidak kita bahas secara lanjut ya Kemudian ini juga baik untuk kesehatan disamping itu juga kecantikan ya Dan juga tentu untuk kebutuhan dapur ya seperti memasak Oke sahabat langsung saja kita tanam ya Kita pilih lokasi Oke disini kita akan tanam satu ya Karena nanti kalau terlalu bawah disitu takutnya pas air naik nanti tenggelam ya Oke kita tanam disini Kita perlubang terlebih dahulu Lalu kita masukkan bismillah Oke selesai Untuk disebelah sana kemarin beberapa bulan yang lalu itu sudah mulai tumbuh ya Walaupun bibitnya kecil Sekarang sudah tumbuh Sudah kita tanam disebelah sana Disebelah sini yang belum Lalu selanjutnya kita disini nanti satu ya Oke sahabat Itulah alasan saya menanam serai Yang pertama Di lokasi ini untuk Jadi perisai ya Mendekatnya ular Kemudian saya juga seorang herbalis Yang saya tahu serai baik untuk kesehatan Dan juga untuk kecantikan Dan yang ketiga untuk kebutuhan rumah tangga Seperti di dapur ya Untuk bumbu-bumbuan Semoga bermanfaat dan menghibur Akhirnya Wassalam